Musik Single Point Boring pada dasarnya adalah suatu fasilitas untuk penambatan produk carrier yaitu tanker untuk mengangkut minyak, mengangkut gas, ataupun mengangkut bahan-bahan kimia di lepas pantai dan sekaligus juga SBA merupakan fasilitas untuk men-transfer produk-produk tersebut dari terminal ke carrier untuk didistribusikan ke pasar di berbagai belahan dunia. Musik Jadi bidang-bidang studi yang dibutuhkan untuk mendesain dan kemudian membangun dan mengoperasikan SPM paling tidak ada beberapa bidang studi, pertama teknologi kelautan, itu untuk analisis hidrodinamika, analisis struktur kemudian juga dari bidang kealian teknik pesin, sistem-sistem perpipaan, sistem meja putar atau turn table yang ada di atas SPM kemudian sistem valve dan sebagainya juga diperlukan dari teknik elektro dan teknik fisika karena SPM harus dilengkapi dengan instrumen-instrumen untuk sensor, untuk monitor dan sebagainya. Bisa juga dilengkapi dengan sistem untuk memonitor pergerakan arus, gelombang dan juga tidal atau pasang surut. SPM berkembang sejak tahun 1950 sejak dimulainya eksplorasi dan eksploitasi minyak di lepas pantai dan kemudian berkembang terus sampai dengan akhir tahun 1990-an biasanya masih dioperasikan untuk kedalaman sekitar 20 meter sampai 200-300 meter tapi sejak awal tahun 2000 sudah berkembang sampai kedalaman sangat dalam yaitu 1000 meter atau bahkan lebih prospek ke depan dari SPM ini akan terus berkembang jadi jika perkembangan eksplorasi dan eksploitasi di laut itu terus berkembang maka selalu akan membutuhkan SPM sebagai wahna pendukung operasi bangunan lepas pantai dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya